Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Lenny Karin Anyway, hari ini saya mau buat steamboot atau rebus-rebusan dengan kuah tom yum Untuk bahan-bahannya mudah banget didapat moms dari warung sayur sampai minimarket terdekat Untuk bahannya ada bumbu tom yum yang sudah siap saja Saya pakai 2 bungkus Di sini saya menggunakan merek bambu Bisa dibeli di warung atau minimarket terdekat Terus ada fish roll atau olahan ikan Saya pakai merek sedia Lalu di sini juga saya menggunakan ikan olahan yang ukuran 500 gram Di sini sudah lengkap moms isinya Ada kanistik juga dan fish roll dengan bermacam bentuk Di sini saya menggunakan yang ukuran 500 gram moms Yang ukuran besarnya Untuk sayurannya saya pakai sawi putih dan pakcoy Ada wortel juga Jagung putren atau baby corn Dan ini jambur campion Untuk menambah aroma dan cita rasa kuahnya Di sini saya pakai kompor portable Karena bisa dengan mudah dipindah-pindah Agar tetap hangat moms Untuk gasnya kita pakai ukuran kecil Atau bisa juga disambungkan dengan gas 3 kilo Untuk pancinya Saya gunakan panci sekat Biar bisa bikin 2 kuah Ada kuah biasa yang tidak pedas Yang satunya lagi untuk kuah tom yum Saatnya eksekusi Di sini saya sudah menyiapkan kuah Untuk kuah yang tidak pedas Saya hanya menambahkan penyadap rasa Garam dan bawang putih cop Fish roll atau olahan ikan yang sudah kita potong Jamur campion yang sudah kita potong juga Ada udon juga Ini opsional aja sih Kalau tidak mau makan pakai nasi Penggantinya bisa pakai mie udon moms Nah semua bahan Tinggal kita cemplungin aja moms Kalau suka yang setengah matang Juga gak apa-apa Karena ini sayuran semua Jadi aman Mau dimakan setengah matang Ataupun matang Aman aja sih mom Kalau saya sih lebih sukanya setengah matang Jadi ada sensasi kraus-krausnya gitu deh Ini nikmat banget moms Apalagi cuaca hujan-hujan Bikin berkeringat kalau makan ini Makannya bareng-bareng Dengan keluarga di rumah Atau dengan teman-teman Tapi kalau saya sih Steamboat ini Cocok dimakan waktu kapan aja Tapi lebih seru Makannya rame-rame Ajib banget moms Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Mungkin ke air mendidih Aduk-aduk Kalau kurang garam Tinggal tambahin garam Atau kalau kurang pedas Tinggal tambahin Cabai slice Atau cabai bubuk Terima kasih Atas waktunya Sudah menonton channel Lenny Karin Jangan lupa Di like Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Ditunggu ya moms Sampai jumpa lagi Di resep-resep Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi